tim nasi Indonesia gagal meraih trofi juara Piala FF 2020 sekuat Garuda lagi-lagi menjadi runner-up untuk yang ke-6 kalinya bermain di National Stadium 1 Januari 2022 tim nasi Indonesia yang mampu menanimbang Thailand dengan skor dua sama hasil imbang ini membuat tim nasi Thailand dipastikan menjadi juara Piala FF 2020 dengan keunggulan agregat 6-2 atas tim nasi Indonesia bagi banduri yang runtuh meski gagal juara tim nasi Indonesia justru mendapat sebuah kabar baik gelar individu berhasil diraih oleh Prata Maraghan sebagai pemain muda terbaik di Piala FF 2020 penggawas skuat Garuda itu mampu mengalahkan para pesaing beratnya seperti siang jantai dari Kampoja lalu tanawat suang cita wadhon dari Thailand paulo ghali dari timur leste dan dua lagi dari tim nasi Indonesia yakni Witan Suleman dan Alveandra Dewanga sebenarnya tak heran jika Prata Maraghan keluar sebagai pemain muda terbaik di Piala FF 2020 di usianya yang baru menginjak 20 tahun Prata Maraghan sudah menjelma menjadi salah satu pemain andalan tim nasi Indonesia Raci Kansin Tayo lalu tim Garuda juga dianugerai sebagai tim paling power play pada gelaran dua tahun tersebut permainan Indonesia dianggap paling bersih sepanjang perilatan Piala FF 2020 mereka tercatat yang mengantungi satu kartu merah pun sepanjang turnamen di Singapura ini berjalan sebab itu tim nasi Indonesia pun mendapat penghargaan fair play penghargaan ini pun seakan menjadi pilih purlara setelah akhirnya harus gagal merebut kemenangan selamat menikmati